Waktu keempat, ayat keempat keempat Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga Kamu harus siap sedia Hanya orang-orang percaya yang siap sedia Kata siap sedia itu berarti berjaga-jaga Kata siap sedia itu berarti orang yang sungguh-sungguh Memperhatikan kehidupan rohannya Kenapa kita harus siap sedia Karena kedatangan Yesus yang kedua kalinya Tidak ada yang tahu kapan Datangnya tak terduga Tidak ada orang yang tahu kapan waktunya Sepanjang sejarah gereja Sudah ada begitu banyak tokoh-tokoh gereja Yang berusaha meramalkan Kapan Yesus akan datang kedua kalinya Dan semua ramalan mereka gagal Tahun 2003 di Bandung ada seorang pendeta Meramalkan bahwa Yesus akan datang pada tahun 2003 itu Katanya pada tanggal 10 November Dan pada tanggal 10 November Pendeta ini bersama dengan keluarganya Dan dia membawa beberapa pengikutnya Kumpul di sebuah tempat Mereka doa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya Dan ternyata Yesus tidak datang Yang datang polisi saudaraku Dan mangkuk mereka Dengin pendeta dimasukkan ke dalam penjara Jadi tidak ada orang yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya Makanya kita perlu bersiap sedia Berjaga-jaga Kita harus hidup seolah-olah Hari ini Yesus akan datang kembali Katakan amin Kita harus berjaga-jaga Seolah-olah Inilah hari terakhir kita Untuk datang ketemu sama Yesus Katakan amin Dan apa yang harus kita jaga Apa yang harus kita persiapkan Yang pertama Kita harus memelihara iman kita Kalau saudara ingin terangkat patuh iskatan kedua kalinya Meliharalah imanmu Lukas pasal 18 ayat 8 berkata begini Aku berkata kepadamu Ia akan segera memenangkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Akan tetapi Jika anak manusia itu Yesus itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Kalau Yesus datang kedua kalinya Dia tidak mencari hartamu Dia tidak mencari populeritasmu Tapi dia cari adakah iman di hati Itulah semuanya kita perlu pelihara iman kita Pak, penting tidak pelihara iman Sangat penting Kenapa? Karena ada begitu banyak orang sekarang ini telah kehilangan imannya Dan orang yang kehilangan imannya itu tidak terjadi gadakan begitu Biasanya orang kehilangan imannya melalui proses imannya tergoncang Mengalami krisis iman Lalu setelah itu dia lambat tapi pasti meninggalkan Tuhan Nah ada banyak orang hari ini mengalami krisis iman Akibat apa? Akibat apa? Akibat kekecewaan kepada Tuhan Kenapa? Kenapa kecewa? Karena doa doanya belum dijawab oleh Tuhan Dia sudah doa? Dia sudah doa lama untuk minta berkat Ternyata berkat-berkat belum datang Dia sudah doa lama untuk kesembuhan Ternyata belum sembuh-sembuh Banyak yang kecewa kepada Tuhan Akibat kecewa Akibat kecewa Akibat kecewa Akibat kecewa Akibat kecewa Ada banyak orang tergoncang imannya Karena pengharapannya belum jadi kenyataan Dia berharap Kalau jadi orang percaya Aktif di gereja Aktif penayani Maka bisnisnya akan maju Eh ternyata Dia sudah jadi orang percaya Sudah di baptis Sudah aktif ke gereja Ternyata bisnisnya belum maju-maju juga Pengharapannya Tidak jadi kenyataan Dia mundur dari Tuhan Dia berharap Kalau dia aktif melayani Dia akan ngalami mujizat kesebut Eh ternyata Sudah aktif melayani Bertahun-tahun Enggak ngalami mujizat kesembuhan Kecewa sama Tuhan Mundur dari Tuhan Kalau sudah ada orangnya Saya akan bilang sama saudara Ikut Tuhan Melayani Tuhan Beribadat kepada Tuhan Jangan cari mujizat Jangan cari berkat Tapi cari Tuhan Katakan amin Ketemu sama Tuhan Biar imanmu tak menghali Tengah Tuhan Melihara imanmu Jangan tergoncang imanmu Ada juga orang tergoncang imannya Mengalami krisis iman Kenapa? Karena terlalu mengandalkan logikanya Tuhan Biar Jangan cari mencang imanmu IJangan cari man